Intro Aksi damai umat Islam menuntut keadilan pada tanggal 4 November 2016 lalu berbuntut panjang. Polisi menangkap anggota himpunan mahasiswa Islam yang diduga terlibat sebagai provokator dalam keusuhan di depan Istana Merdeka. Lima orang anggota HMI ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan digital forensik terhadap beberapa foto dan video yang menggambarkan keterlibatan mereka. Lima yang patut diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap pecepat. Hasil investigasi polisi yang menetapkan lima aktivis HMI sebagai tersangka disesalkan oleh sang ketua umum. Rusuhan yang pecah dalam aksi damai umat Islam diduga sebagai upaya untuk membubarkan masa secara cepat. Pasti polisi akan cari cara bagaimana membubarkan masa. Karena kalau dibiarkan disitu pasti akan bertahan sampai malam. Tindakan aparat kepolisian terhadap aktivis HMI sangat berbeda saat menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Meskipun sudah mendapatkan bukti rekaman video yang lengkap, polisi terlihat lamban dalam menanggapi tuntutan masyarakat yang berujung aksi damai pada tanggal 4 November lalu. Ya, polisi ada dua pijakan kaki. Satu pijakan kaki politik, satu pijakan kaki hukum. Manakala murni dia menjaga kewibawaan dari sebuah kelembagaan yang besar, maka dia harus memihak pada rakyat. Sekarang bola ada sama penegak hukum. Kalau ini tidak dituntaskan, maka ini akan menjadi bola salju juga. makin rumit dan komplikasi persoalan keberagaman di Indonesia. Polisi seperti berusaha menghilangkan asap tanpa memadamkan sumber api. Penangkapan aktivis HMI seperti mengaburkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Lantas, masihkah rakyat Indonesia bisa berharap korp Bayangkara ini bisa bekerja secara profesional tanpa disandra kepentingan politik? Tim Liputan Mainsi Media melaporkan.